Karena jelas Presiden menggunakan aparat negara untuk kepentingannya. Itu kategori pelanggaran besar ya. Kalaupun ada dosa di tubuhnya Anwar Usman karena dia konflik kepentingan, lalu kemudian bisa dianggap pengkhianata, Hakim MK ini tidak lagi berdiri sebagai negarawan. Siapa yang bilang? Empat disetik. Saya sih menjulukinya bahwa Palu Hakim sudah lama patah. Kalau Anwar Usman tidak masuk di sini sebenarnya, putusan tetap menolak. Betapa bopeng wajahnya Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Apakah yang kita duga memocorkan ini adalah Ketua MK? Walau halam, bisa jadi. Bisa jadi itu. Tuduhan terhadap Anwar Usman. Melakukan pelanggaran etik kan. Karena apa? Karena mengambil putusan secara konflik kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan seorang tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah ahli hukum tata negara dari Universitas Gajah Mada. Sahabat kita juga. Saya langsung memperkenalkan. Assalamualaikum Bang Uceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali kedua saya kesini. Dua kali. Bang Uceng sebenarnya dia Dayeng ini. Dayeng Uceng. Nama lengkapnya Sainal Arifin Mukhtar. Sehat, Dayeng? Alhamdulillah. Kan kalau orang lain panggil Mas Bang kita, ini harus. Dayeng, ini ada yang menarik nih. Tadi baru-baru kita mendengar putusan MK. Dan mengejutkan kita semua. Keliatannya Dayeng Uceng ini dapat bocoran yang paling mantap nih dari dalam. Apa sih sebenarnya yang terjadi ini? Karena kalau kita lihat ini kan ada beberapa gugatannya yang masuk mirip-mirip. Ada yang ditolak, ada yang dikaburkan. Dan kalau kita lihat lagi, seharusnya kan ketua MK harus mundur dari perkara ini. Karena dia kan konflik of interest. Harusnya begitu ya. Dulu kalau saya di KPK, Pak Uceng, kalau ada sebuah kasus, kita mau usut. Terus misalnya ada seorang pimpinan, dia kenal nih orang di situ. Kita minta, you non-active ya untuk sementara ini. Dan itu harus dinyatakan di rap ketua pimpinan. Nah ini bagaimana dengan MK ini Bang Uceng? Ada empat dissenting opinion. Oke. Jadi Soeharto Yoh, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Arief Hidayat. Oke. Kalau saya dengar, yang saya dengar ya karena baca belum ya. Saya dengar dari tiga di antaranya. Itu sebenarnya nggak bisa dikatakan sebagai dissenting opinion. Karena dissenting opinion itu kan kalau berbeda pandangan dan menganalisis secara hukum perbedaan itu kan. Ini sebenarnya nggak ada perbedaannya. Karena putusan yang menerima itu sebenarnya tidak ada alasan hukumnya. Jadi apa yang mau dianalisis oleh empat orang ini sebenarnya? Apa yang mau di dissenting? Iya, mau di dissenting. Karena kan kalau kita baca konstruksi putusan MK yang dibaca hari ini kan ada banyak putusan. Betul. Bukan cuma satu, ada lima. Di awal, MK konsisten bahwa ini open legal policy, nggak boleh diganggu usia open legal policy. Yang kalau jabatan itu dijadikan alasan itu bisa merusak konstelasi usia, makanya kami tetap konsisten. Itu putusan awal. Oke. Tiba-tiba di putusan terakhir, MK berubah gitu. Dan yang membedakannya itu kayak setipis kertas. Jadi MK cuma bilang, saya membolehkan selain usia 40, maka sepanjang dia sudah pernah menduduki jabatan. Padahal sebelumnya dia sudah nolak ya. Iya. Menduduki jabatan lain itu sudah. Cuma dibedakan begini, kalau yang tadi, pemohon yang tadi bilang jabatannya adalah penyelenggara negara. Dan penyelenggara negara itu terlalu lebar. Oke. Maka pemohon yang dia iakan ini kali ini adalah elected official. Elected official. Jadi sepanjang jabatan negara, tapi dipilih melalui pemilu, itu boleh katanya. Dan itu menjadi alasan. Nah itu yang saya bilang tadi. Setipis kertas dan nyaris tidak punya logika yang memadai. Sebenarnya untuk membedakan penyelenggara negara dengan elected official. Karena elected official juga bisa panjang. Iya panjang itu kan. Iya kan. Anggota DPRD juga elected official. Termasuk. Anggota DPRD juga elected official. Bayangkan anggota DPRD langsung lompat menjadi calon gubernur. Iya, iya, iya. Iya kan gitu-gitu tuh. Jadi konsep elected officialnya itu bermasalah. Penafsiran elected officialnya bermasalah. Nah makanya saya kalau dengar, empat dissenting. Kalau anda, nanti tolong baca teman-teman sekalian ya. Itu lebih banyak mengeluhkan soal bagaimana putusan ini diambil secara sangat politis. Jadi mulai dari putusannya Wahidun Adams. Dia bilang apa? Sebenarnya putusan ini sederhana. Kalau yang dibahas adalah soal independensi kekuasaan kehakiman di hadapan politik. Dia mengatakan proses yang terjadi memperlihatkan MK tidak independen di hadapan proses politik. Itu dibahas dalam putusannya Wahidun Adams. Silahkan baca deh. Dissentingnya. Yang kedua dissentingnya Saldi Isra. Saldi Isra bilang ini aneh bin ajaib. Jadi ada dua gelombang permohonan. Gelombang pertama sebenarnya sudah diputus. Jadi sudah dianggap, sudah lah ini tolak. Tolak gitu lah. Bahkan menariknya, Saldi Isra yang nulis ini ya. Anwar Usman, Wahiduddin, Arief Hidayat juga nulis. Bahkan dia bilang begini. Ketua MK, Anwar Usman, tidak ikut dalam hak putusan yang lain. Yang lain ya? Yang lain-lain. Yang ditolak gitu ya? Yang ditolak gitu. Dengan alasan katanya karena berkaitan dengan konflik kepentingan. Oke. Apalagi yang dibicarakan adalah? Keluarganya. Ponakan kan? Ponakan langsung nih. Ponakan. Ponakan. Tiba-tiba di kasus yang terakhir ini, Anwar Usman ikut masuk. Dan itu diterima? Itu diterima. Dan itu dibahas betul-betul. Saldi bahkan bilang bahwa kalau Anwar Usman tidak masuk di sini sebenarnya, putusan tetap menolak. Tapi karena Anwar Usman masuk, akhirnya putusan itu menerima? Menerima. Berarti ada apa ini dengan Anwar Usman? Wallahualam. Ya kan? Nah itu yang menariknya. Terlalu sayang, Anu? Ponakan? Sayang ponakan apa enggak? Saya enggak tahu. Tapi maksud saya... Dia menyalahgunakan kekuasaan ini ya? Abuse? Abuse. Maksud saya sederhana. Cerita itu memperlihatkan betapa bopeng wajahnya Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Oke. Betapa hancur wajahnya Mahkamah Konstitusi di hadapan pelaksanaan peradilan. Tapi bisa dibayangkan, konflik kepentingan dibiarkan. Bacalah permohonannya. Jadi gini ya, permohonannya itu ada dua gelombang. Gelombang pertama sudah ditolak. Gelombang kedua ini masuk belakangan. Nah, perkara itu teregistrasinya tanggal 13 September. Betul. Baru hampir satu bulan yang lalu. Terusnya 13 September. Dan kalau pakai kronologinya saldi, kronologinya arefidayat, itu kan berarti putusan sudah diambil sebenarnya. Iya. Putusan gelombang pertama itu, pembicaraannya sudah, konstelasinya sudah dibicarakan. Sudah selesai ya. Nah itu yang saya bilang. Jangan-jangan ini ya, Allah Allah benar atau tidaknya. Jangan-jangan sudah dibicarakan nih. Permohonannya kita tolak ya. Ada bahasa-bahasa bahwa ya ini karena bukan elected official kita tolak. Tiba-tiba disuruhlah orang. Menggugat. Masukkan permohonan. Dengan mencantumkan elected official. Dan itu yang membuat hakim-hakim pendah. Nah itu yang saya bilang. Kalau misalnya dulu Deni diributkan karena bocor. Ini membocorkan. Dugaan saya harusnya ini sama nih. Karena komposisi hakim artinya bisa jadi bocor. Sehingga tiba-tiba masuk permohonan tiba-tiba yang namanya mencantumkan soal elected official. Apakah yang kita duga membocorkan ini adalah ketua MK? Ya Allah alam. Allah alam. Bisa jadi. Karena kami yang punya konflik kepentingan. Bisa jadi itu. Atau bisa jadi hakim-hakim yang kan. Saldi Israel juga bilang kan. Dan kita bisa lihat. Hakim-hakim yang kekeh open legal policy. Tiba-tiba pindah semua. Beberapa orang gitu. Nah bisa jadi juga itu kan. Atau bisa jadi juga orang lain. Bisa jadi. Kalau bisa jadi, bisa jadi banyak. Tapi menurut saya. Ini memperlihatkan. Betapa rapuh Mahkamah Konstitusi. Ketika dia marah dengan Deni. Ngomong soal putusan-putusan dan lain sebagainya. Kejadian ini sebenarnya menunjukkan. Bahwa apa yang terjadi di Amang-Amang Konstitusi. Ya sama persis. Jelek banget. Tutupannya bahasa Saldi Israel itu nutupnya bukit banget. Dengan kejadian ini sebenarnya. MK sedang merusak marwahnya sendiri. Kofadis MK. Itu ditulisan. Jadi putusan itu kayak putusan marah-marah gitu. Putusan disentingnya gitu. Mulai dari Wahidunin Adam. Saldi Israel. Lalu kemudian Arief Hidayat. Itu kayak putusan marah. Dan itu yang saya bilang tadi. Putusan ini bukan disenting opinion. Iya karena kalau disenting itu kan membuat dalil. Iya dalil kan. Dalilnya dia. Dibahas oleh dalilnya. Ini enggak. Ini menceritakan betapa anehnya. Putusan MK yang diambil hari ini. Jadi dia sebenarnya disenting itu ya. Oleh Saldi dan Adam. Dia semakin memperjelas ya. Bahwa telah terjadi penyalahgunaan. Persis. Sebenarnya telah terjadi. Ada banyak isunya. Satu isunya adalah. MK inkonsisten. Itu sudah pasti. Oke. Ya kan. Open legal policy tiba-tiba inkonsisten. Yang kedua. MK juga kayaknya. Serampangan banget dengan legal standingnya. Pemohonnya ini kan. Mohon ma... Bukan ya bukan. Anak mahasiswa ya. Anak mahasiswa. Anak UNS. Anak UNS. Solo. Tiba-tiba. Tapi dalil yang dibangun. Kalau kita lihat itu sederhana sekali. Dia mengatakan. Dia itu pengagumnya Gibran. Karena saya pengagum Gibran. Gibran itu berprestasi. Makanya. Saya menggugat ini. Untuk mendorong Gibran. Diterima juga sama MK legal standingnya. Coba bayangin. Luar biasa ya. Legal standing begitu diterima ya. Ini aneh banget ya. Yang ketiga. Keanehan lagi adalah. Itu tadi. Biasanya konsisten MK untuk mengatakan. Yang beginian ini. Biarkan open legal policy pembentuk undang-undang. Tiba-tiba MK belok. Tiba-tiba mengatakan. Ini urusan saya. MK mengubah wajahnya. Yang seharusnya demokrasi. Menjadi juristokrasi. Jadi MK. Demokrasi yang dibangun oleh. Konsep juris. Hakim. Saya menduga ya. Memang ini diambil. Dengan sebuah proses. Proses yang sangat politik. Dan karenanya. Empat dissenting itu menunjukkan. Betapa mereka marah-marah sebenarnya. Jadi amarahnya yang dibuat dalam. Dibuat dalam. Itu. Dissenting opinion itu. Jadi sebenarnya dissenting opinion ini. Justru memperlihatkan kita. Bahwa betapa bobroknya. MK kali ini ya. Putusan kali ini. Putusan kali ini. Dan betapa bobroknya. Konflik kepentingan yang terjadi di dalam. Konflik. Ini tadi ya. Lanjutin ya. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan saya kira. Jelas ya. Masa. Ponakan disidangin. Disidang disidangkan. Dia malah masuk gitu loh. Dan kalau kita bandingkan dengan semua permohonan. Permohonan yang terakhir ini. Satu-satunya yang menyebut secara langsung. Memention namanya Gibran. Permohonan yang lain gak ada. Iya. Gak ada eksplisit. Gak ada eksplisit. Tapi disitu. Anwar Husman. Narik diri keluar. Dengan alasan. Katanya. Kalau ceritanya. Si Arief Hidayat bilang begini. Alasannya karena menjaga konflik kepentingan. Iya alasannya itu. Walaupun belakangan. Tiba-tiba dia masuk. Dia katakan bukan karena itu. Karena saya sedang sakit aja. Jadi berubah-ubah alasan itu. Itu diceritain oleh Arief Hidayat. Anda udah baca. Jadi berubah-berubah alasan itu. Berubah-ubah. Jadi itu kita bisa lihat. Kalau alasan berubah-berubah. Ada sesuatu sebenarnya yang terjadi. Ya. Kurang lebih begitu. Kemungkinannya. Kelihatan betul. MK tidak bisa independen. Di hadapan kepentingan politik. Ya kan. Karena ada kasak kusuk. Kepentingan politik di dalamnya. Saya kira itu yang memperlihatkan. Bahwa. Ya. Makin menegaskan politik dinasti. Yang terjadi. Dalam proses ini. Bang Uceng. Kalau kita lihat ya. Peristiwa ini kan. Cukup menghentakkan kita. Dan seolah-olah. Apa ya. Demokrasi kita ini. Akan menuju kehancuran. Kenapa saya katakan. Menuju kehancuran. Karena putusan hari ini. Sebenarnya itu. Akan melanggangkan. Politik dinasti. Padahal kita tahu. Mungkin Bang Uceng lebih paham ini. Bahwa politik dinasti itu. Sebenarnya merusak tatanan demokrasi. Iya. Karena kita kan menggunakan. Model demokrasi ya. Dan kita menggunakan. Model sistem presidensil. Elected official. Artinya apa. Harusnya. Tidak ada. Jabatan. Yang diambil secara. Heredit. Turun-temurun. Itu sebabnya biasanya. Ciri-ciri yang begitu itu. Dianggap sebagai. Primordial. Primordial tuh. Kalau misalnya ada masih turun-temurun. Nah. Tapi luar biasanya. Meskipun ada. Pemilu. Tapi seringkali kandidatnya itu kan. Didorong oleh keluarga. Didorong oleh. Ayah. Ibu. Atau lain-lain sebagainya. Di banyak tempat. Jadi pemilunya itu. Hanya sekedar. Pemanis saja. Medianya ya. Medianya saja. Tapi sebenarnya. Kandidasinya. Itu diambil secara. Primordial. Itu barangkali bisa. Barangkali dalam tanda kutip tertentu. Bisa kita juduki sebagai. Neoprimordialisme kan. Model baru gitu. Jadi pemilunya tetap ada. Tapi kemudian. Kandidatnya itu diatur. Oleh keluarga gitu. Apalagi kalau kita bilang. Dan didukung penuh ya. Dengan berbagai fasilitas. Apalagi kalau kita bilang. Dalam kasus ini ya. Karena memention langsung nama Gibran. Lalu kemudian ada. Omnya di situ. Lalu kemudian kita tahu. Bahwa Gibran itu. Semua orang tahu. Bukan hanya penjual. Makanan. Makanan apa sesuatu kan. Tapi anak presiden. Pada saat yang sama gitu. Bukan penjual martabak ya. Bukan sekedar penjual martabak. Atau penjual makanan tertentu kan. Tapi pada saat yang sama. Dia seorang. Anak presiden. Nah. Saya kira. Itu. Yang memperlihatkan. Pertanyaan besar. Soal wajah. Politik dinastinya. Saya mengatakan begini. Kalau tidak ada. Cawe-cawe tertentu. Keluarga. Jabatan tertentu. Untuk mendorong orang tertentu. Ya barangkali kita masih bisa mengatakan. Ya tidak ada. Mungkin berkurang ya. Derajat yang namanya. Politik dinastinya. Tapi kalau kita lihat di situ. Ada omnya. Ada presiden. Ada penguasaan atas partai. Ada lobby-lobby partai. Untuk mendorong ke arah sana. Dan itu diceritakan dalam putusannya. Putusan yang menceritakan itu kan. Wahidun Adam kan bilang. Oke. Perlu nggak kita melakukan investigasi. Investigasi yang mendalam terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan MK terhadap putusan MK hari ini. Saya kira kalau MK mau menjaga maruahnya iya. Kan tergantung nih. MK mau menjaga maruahnya atau tidak. Kalau maruah bagi MK itu masih penting. Saya kira MK harusnya melakukan investigasi internal. Yang tadi saya bilang gitu. Mencari tahu siapa yang bermain. Siapa sebenarnya. Kok bisa tiba-tiba ada permohonan di ujung jalan. Ya tanggal 13 September. Lalu permohonan itu yang kemudian mengubah konstelasi. Nah itu kan jelas tuh. Pengambilan keputusannya bukan secara hukum tuh. Itu simsalabim bisa-bisa kan. Proses pengambilan keputusannya. Kalau MK mau menjaga maruahnya saya kira iya. Itu yang saya bilang tadi. Kalau komposisi hakim yang bocor, dibocorkan oleh Deni dianggap sebagai pelanggaran dan dikejar oleh MK. Bahkan dilaporkan ke KKI. Organisasi advokatnya Deni. Saya kira yang beginian itu harusnya juga diperhatikan. Dimana kemudian informasi itu bocor. Sehingga tiba-tiba alasan elected official masuk. Dan itu menjadi maruah dari putusan yang kacau balong. Terakhir ini. Jadi harus diinvestigasi nih ya? Sekurang-kurangnya satu yang saya harapkan ya. MK mau. Tapi kalau yang kedua paling tidak kita bisa lakukan dengan melaporkan etik. Kita bisa melaporkan? Kita bisa dong. Kita bisa. Publik bisa melaporkan. Misalnya paling tidak tuduhan terhadap Anwar Usman. Melakukan pelanggaran etik kan. Karena apa? Karena mengambil putusan secara konflik kepentingan. Siapa yang bercerita? Bukan kita. Putusan lah yang cerita. Teman-temannya sendiri. Teman-teman sesama hakimnya yang cerita. Saldi Isra. Dalam desientian opini itu jelas bisa ditafsirkan. Bisa dibaca begitu. Jadi teman-teman bisa sangat mungkin untuk melaporkan itu. Tapi lagi-lagi ini kan sangat bergantung MK. Sejauh mana MK mau menguatkan maruahnya dan menjaga yang begini. Bang Ucah yang apa sih yang Anda lihat dari peristiwa hari ini ya. Karena Anda lihat tuh. Ada tadi desientian opini yang sebenarnya tidak memuat lagi dalil-dalil hukum. Tapi amarah. Dan semakin ketika kita baca desientian opini itu. Kita semakin tahu apa yang sedang terjadi di MK itu kan. Terbuka mata orang semua. Kira-kira bisa enggak Bang Ucah ini membayangkan apa yang akan terjadi ketika mahkamah konstitusi yang seperti sekarang ini. Yang seharusnya menjadi tempat untuk mengawal konstitusi menjadi seperti ini. Saya sih menjulukinya bahwa Pak Lu Hakim sudah lama patah gitu ya. Di MK? Sudah lama patah. Hari ini hanya menjelaskan atau memperjelas fenomena itu. Dalam beberapa kasus misalnya cipta kerja, putusan Undang-Undang KPK, Pak Lu Hakim itu kan kelihatan patah. Walaupun dalam beberapa putusan itu coba disambung lalu diperbaiki dengan putusan lagi. Nah tapi saya kira hari ini memperlihatkan bahwa memang enggak reparable lagi. Enggak bisa lagi direparasi gitu. Pak Lu itu sudah patah gitu. Dan ini menaikkan isu baru saya kira. Isu soal komposisi Hakim MK ini rasanya harus dikocok. Dikocok lagi? Harus diperbaikin. Karena kelihatan Hakim MK ini tidak lagi berdiri sebagai negarawan. Siapa yang bilang? Empat disenting itu tadi. Karena empat disenting itu jelas-jelas menampar wajah mereka sendiri. Hakim MK kan memperlihatkan betapa buruk wajah. Dia menampar institusi MK atau dia menampar ketuanya? Saya kira menampar dua-duanya. Karena dalam bahasanya dia mengatakan satu sisi dia menganalisis soal Anwar Usman yang aneh itu. Tiba-tiba masuk kembali. Plus pada saat yang sama dia juga menganalisis beberapa hakim yang awalnya kekeh di Open Legal Policy tiba-tiba berpindah. Jadi saya kira itu adalah cermin. Cermin bagi hakim, para hakim untuk melihat betapa bermasalah wajah mereka. Bang Uceng, tadi palu hakim sudah patah menurut Bang Uceng ya. Sebenarnya Bang Uceng sudah mengidentifikasi jawab sebelumnya. Bahwa ternyata ini palu hakim di MK ini sudah patah. Tapi coba berapa kali-kali diperbaiki. Dan hari ini semakin meyakinkan kita. Menegaskan aja? Menegaskannya tinggal menegaskan. Apakah menurut Bang Uceng ini sebagai ahli hukum Tata Negara bahwa palu hakim di MK ini patah. Ini karena disebabkan oleh ketuanya yang bernama Anwar Usman. Yang punya konflik kepentingan. Saya kira yang paling utama, tentu saya menolak menyalahkan satu hakim. Karena satu hakim tidak bisa mengambil keputusan. Tetap saja sembilan hakim dan prosesnya sekurang-kurangnya lima. Jadi kalaupun ada dosa di tubuhnya Anwar Usman karena dia konflik kepentingan. Dia membiarkan dirinya sangat konflik kepentingan. Lalu kemudian membiarkan dirinya melakukan sebuah lompatan-lompatan ada jaib yang tidak benar yang diceritakan dalam putusan tadi. Tetapi kan ada beberapa hakim yang juga harusnya bertanggung jawab secara omision. Karena membiarkan kan? By omision. Kan membiarkan. Harusnya mereka berani berhadapan dengan Anwar Usman untuk mempersoalkan sikap-sikap yang seperti ini. Yang kita khawatirkan adalah karena memang ada pengkubu-kubuan di hakim MK. Terpolarisasi ya? Terpolarisasi. Saya sering membahasakan begini di hadapan publik. Saya bilang hakim MK bagi saya terpolah tiga. Satu, ada hakim yang betul-betul menjadi... Penjaga? Penjaga konstitusi. Jadi mau mencoba menjaga konstitusi. Dan menjaga konstitusi itu kadang-kadang menjadi lebih bersifat advokatif. Mau memperbaiki kebijakan publik. Ada satu yang di golongan kedua. Hakim yang sekedar melihat bunyi pasal saja. Sekedar melihat bunyi aturan saja. Mencoba lurus di situ. Dan hakim yang jenis yang ketiga adalah. Hakim yang memang sudah menghambakan dirinya pada kepentingan politik. Saya kira tiga jenis ini yang ada. Dugaan saya, pembacaan saya. Polarisasi di situ. Polarisasinya itu ada di situ. Nah, sayangnya saya kira mayoritas berada di level yang terakhir itu. Yang mana tuh? Yang level yang lebih menghambakan pada kepentingan politik. Kepentingan atau menghambakan dirinya pada kekuasaan? Kalau kekuasaan itu adalah kekuasaan politik, saya kira iya. Kekuasaan kita. Nah, mungkin sebagian di antaranya masih ada yang ini. Nah, yang mau bertarung untuk advokasi, memperbaiki, memperjuangkan. Itu saya kira minoritas. Empat orang tadi itu ya? Iya, saya tidak bisa mengatakan empat orang. Tapi minoritas lah. Selalu kalah. Nah, karena konsisten tuh. Seperti misalnya kalau kita lihat keputusan cipta kerja. Cipta kerja itu kan menarik sebenarnya. Lima empat dulu untuk mengatakan cipta kerja keliru. Tapi ada satu hakim yang ditendang keluar. Diganti oleh pemain pengganti yang kasar banget. Tiba-tiba. Pemain baru. Dengan kasar banget prosesnya kan. Tiba-tiba putusan MK berubah menjadi lima empat. Menolak permohonan kan. Jadi itu yang saya bilang. Dalam kasus itu saya menjulukinya putusan MK itu bukan lagi kualitas. Putusan hakim yang terjadi adalah kuantitas semata. Karena kualitasnya nggak ada. Kita sulit melacak logika yang berkualitas. Di putusan cipta kerja misalnya saya anggap disentingnya lebih memadai. Lebih menganalisis disenting. Putusan mayoritas itu malah acak adut gitu. Tidak punya rasio legis yang berkualitas gitu. Nah akhirnya hanya kuantitas. Karena mereka lima orang. Itu aja. Dan itu pun satunya kan sumbangan pemain baru sebenarnya. Yang tiba-tiba masuk. Andai kata masih pemain lama. Jangan-jangan kan. Tidak begitu. Hari ini pun kan kejadiannya mirip lagi. Tiba-tiba harusnya kalau pakai kuantitas penolakan sudah terjadi. Tapi tiba-tiba Pak Ketua yang konsisten tidak masuk pada perkara sebelumnya tiba-tiba masuk di perkara ini. Dan itu akhirnya mengubah. Mengubah peta kekuatan ya. Mengubah permohonan putusan terhadap kasus itu. Jadi Bang Uce yang kan tadi udah gambarkan kita ini. Betapa menyedihkannya ini ya. Komposisi yang ada di dalam Mahkamah Konstitusi. Saya ini Bang Uce yang kalau mendengar Bang Uce. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sudah tidak ada harapan di MK. Seperti begitu. Tolong diluruskan. Tapi sudah tidak ada harapan. Oleh karena itu kalau sudah tidak ada harapan. Tempat yang kita harapkan untuk menjaga konstitusi agar bisa berjalan sebagainya. Sudah tidak bisa diharap. Apa yang harus dilakukan nih? Masyarakat Indonesia. Dulu kan begini Bang Uce. Kenapa ada reformasi? Salah satunya kita menolak praktek yang namanya nepotisme. Korupsi, kolusi, nepotisme. Dan ini terjadi. Dan ini terjadi. Jadi dynasty politik adalah bagian dari praktek nepotisme. Iya saya kira gejala awalnya terjadi karena kita terlalu membiarkan konflik kepentingan terjadi. Kita udah terlalu permisif. Dan semua dicontohkan oleh pejabat-pejabat. Bukan sekedar hakim MK ya. Menteri yang sekaligus menjadi pengusaha. Menteri, anggota DPR yang pengambil keputusan tapi sekaligus menjadi pemilik kepentingan di situ. Baterai listrik mengubah konversi ke kemacetan atau mengubah konversi cuaca, kondisi cuaca yang buruk, kondisi udara yang buruk tapi ujungnya adalah membeli mobil listrik. Padahal kalau menurut laporan media ya ada beberapa menteri yang terkait dengan bisnis baterai listrik. Itu yang saya bilang tadi. Konflik kepentingan itu terjadi di semua level dan sayangnya dibiarkan. Dibiarkan terjadi. Nah itu saya kira potensi awalnya yang membuat kejadian seperti ini itu seakan-akan di hadapan mereka seakan-akan kebiasaan baru. Dan masyarakat menganggap kayak permisifnya masyarakat? Atau gimana menurut Bang Cik? Masyarakat bisa gerundelan tapi kan masyarakat saya kira Tidak punya daya? Tidak punya daya dalam beberapa hal. Masyarakat sipil kan sering dibuntuhkan ya. Karena didomestikasi istilahnya gitu. Jadi dijinakan masyarakat sipil tidak semua bisa berani berhadap-hadapan dijinakan. Plus pada saat yang sama saya kira ruang-ruang untuk mempersoalkan ini kan menjadi menyempit. Kita mau keras, kita mau demo, kita mau keras, mau apa, ada rezim perizinan dan lain-lain sebagainya yang tidak sederhana. Kita mau melakukan mengatakan sesuatu ada ancaman undang-undang IT misalnya. Kita mau membocorkan sesuatu ada ancaman bahwa ini seakan-akan melakukan penghinaan, pembocoran dan lain-lain sebagainya. Dan itu terjadi secara masif. Termasuk menyempitnya ruang publik karena kekuasaan kehakiman yang kita harapkan untuk menjaga ini itu juga balik badan kan? menjauh dari kepentingan publik. Nah, saya kira dalam khusus kepada MK-nya saya kira ini menjadi tantangan buat pemegang kekuasaan. Karena kita tahu ya ada satu hakim yang akan diganti dan masuk lagi seorang politisi dia adalanya. Pemain baru? Pemain baru. Ya, kira-kira dilantik sekitar 2024 awal. Ya, pemain politik atau mantan pemain politik lah kalau dia sudah mengundurkan diri. Itu akan masuk lagi. Nah, saya kira... Itu semakin memperparah ya? Saya kira bisa jadi akan makin memperparah kalau kemudian tidak diambil langkah. Saya kira kalau mau langkah awal perbaikan MK yang harus dilakukan. Memperjelas hukum acara deh. Ya kan? Misalnya dalam kasus seperti ini, masa seorang ketua nggak mundur? Ya kan? Kalau di pengalaman di KPK dulu kan harus mundur. Jadi, jangankan... Pasal 36 ya? 34 atau 36? Jadi, jangankan keluarga, Bang Muceng. Kerabat aja. Ya. Orang yang kita kenal dekat, itu kita harus mundur. Harus mundur. Ya. Saya kira... ...itu proteksi-proteksi awal yang harus dipakai. Tadi keluhannya... ...Arifidahnya juga menarik. Dia mengatakan bahwa ini karena ketidakjelasan hukum acara. Coba bayangkan kok bisa permohonan sudah ditarik, dilanjutkan lagi, lalu kemudian dibahas cepat. Padahal sudah ditarik. Kalau ditarik, ya ditarik. Harusnya, makanya Ariefidah bilang, harusnya dikeluarkan putusan untuk pencabutan kan? Dulu itu kalau dalam keberadaan nebis dan idep. Ya. Gak boleh ya kan? Itu kan logikanya kan? Kenapa orang kalau sudah cabut, dan cabut atas dasar permintaan kan? Kalau permintaan sendiri cabut, ya dia gak boleh ngajuin lagi dong. karena anda sudah mencabut hak anda gitu. Nah, saya kira di titik awal, kalau MK masih beritikat menyelamatkan dirinya, saya kira mengetatkan hukum acara menjadi penting. Termasuk yang dikeluhkan oleh Saldi Isra. Luwong di kasus ini kau sudah nolak, dengan mengatakan open legal policy, kok tiba-tiba di kasus yang lain lu pindah gitu. Makanya kan Saldi di putusannya itu dia bikin diagram kan? Kalau diagramnya dipakai, ini harusnya putusannya mayoritas menolak gitu. Karena hakim-hakim yang sudah menolak di permohonan lain, kok tiba-tiba berubah di putusannya. Padahal sama materinya. Materinya relatif sama. Bahkan sudah dibahasakan dengan relatif sama sebelumnya. Nah, saya kira itu di titik awal. Kalau di titik yang kedua, tentu saja saya berharap kayaknya hakim MK harus dikocok ulang. Nah, tentu ada perdebatan secara akademik. Tentu ada perdebatan secara konstitusional. Bisa nggak sih dikocok ulang di tengah jalan dan lain-lain sebagainya. Tapi saya kira lembaga yang membawa sedari awal, ya kayak MA, lalu kemudian DPR, lalu kemudian Presiden, itu harus mau tuh. Paling sekurang-kurangnya adalah menjaga maruahnya ketika mengambil hakim baru. Ini kan sebentar lagi juga ada beberapa lagi kan, hakim mahkamah agung juga kan, yang akan berhenti, mau diganti. Nah, paling kurang harus dijaga tuh. Jangan lagi modelnya kayak gini lah. Ya kan? Nah, yang ketiga, yang lebih penting saya kira, dikawal di undang-undangnya. Ini kan hakim MK, dulu kan 5 tahunan masih bisa dievaluasi kan? Ini tiba-tiba diubah menjadi 15 tahun dan sampai usia 70. Nah, itu membuat kita akan mendapatkan permainan macam ini, itu masih cukup lama. Melanggang ya? Langgang. Nah, itu yang saya bilang, kalau misalnya balik ke konstruksi undang-undang lama dengan 5 tahunan, itu jauh lebih fair. Lebih gampang mengontrolnya? Lebih gampang mengontrol. Nah, yang kedua, ada nuansa pertanggung jawaban oleh seorang hakim untuk membuat putusan yang lebih bermakna, yang lebih bagus. Lebih berkualitas ya? Lebih berkualitas, supaya dia bisa re-elected. Ini kan nggak ada. Dia mau tidak kerja, dia mau tidak ngapa-ngapain, dia udah selamat sampai 15 tahun atau usia 70 kan? Terima gaji buta. Ya, kira-kira begitu bahasanya. Nah, itu yang saya kira di titik awal bisa diperbaiki. Ini kan, aduh, saya nggak bisa berkata-kata apa lagi. Kerakan begini, ada riset yang pernah disampaikan oleh Zavio Luan da Costa Oliveira. Dan, Pak Tirith Santos, The Virus, dari Brazil. Dia menyatakan begini, Bang Uceng. Di sebuah wilayah, kalau praktek dinasti politiknya itu marah, maka secara otomatis, maka tingkat korupsi di wilayah itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan korupsi yang ada di wilayah lain yang tidak terjadi praktek dinasti politik. Itu risetnya. Bisa nggak Bang Uceng kira-kira mengelaborasi lebih jauh? Itu bisa jadi terjadi ya. Khususnya untuk daerah. Saya nggak tahu, saya belum baca petulisan itu ya. Tapi mungkin dia harus, mungkin kasusnya. Kita lihat. Misalnya dalam beberapa kasus dinasti politik di Indonesia, itu dia kepala daerah yang diturunkan dari bapaknya atau dari ibunya atau dari siapa. Plus pada saat yang sama, keluarganya juga yang memerankan sebagai pengawas. Jadi anggota DPRD-nya, bahkan ketuanya, itu adalah bagian dari itu. Nah, kalau itu jelas pasti. Itu ujungnya sudah pasti jelas, prosesnya pasti koruptif. Kenapa? Karena penyelenggaranya adalah dia dan keluarganya menjadi pengawasnya. Pengawasan sudah pasti agak sulit berjalan dengan efektif. Itu sudah pasti kan? Nah, kasus yang kedua adalah kalau misalnya dia diturunkan dari bapak, turun ke istri, turun ke anak, berarti kemungkinan dia menguasai satu daerah itu sangat lama. Tau lah pasti, pengalaman di KPK kan pasti tahu kan? Bahwa makin lama dia menguasai satu daerah, itu biasanya tentakel bisnis, tentakel jaringan administratif, tentakel yang akan membenarkan apa yang dia mau itu kan terjalin kan? Termasuk tentakel dia dengan pengusaha-pengusaha lokal kan? Pasti tahu lah dalam kasus KPK lama gitu. Ini bisa dibayangkan, dia berkuasa 10 tahun, habis itu dititipkan pada istrinya atau dititipkan pada anaknya. Jadi tentakel itu akan makin terpelihara lama kan? Dan kemungkinan itu yang membuat kenapa kesimpulannya begitu. Walaupun saya belum baca tulisan itu ya, mohon maaf, saya belum baca tulisan itu. Saya harus lakui. Nah kemungkinan yang ketiga adalah karena pada saat yang sama ini adalah politikal dinasti, jadi diturunkan dari keluarga atas ke bawah, maka kan biasanya, kenapa orang mendorong politik dinasti? Karena dia ingin menjaga bukan sekedar legasi, tapi mendapatkan proteksi kan? Jadi kebijakan bobroknya yang lama, itu bisa tetap diproteksi oleh pejabat baru. Tidak dipersoalkan secara hukum. Paling tidak tidak dipersoalkan, tidak dilaporkan, tidak dibawa kepada proses hukum. Kan itu yang sering terjadi tuh dalam proses politikal dinasti. Jadi orang sering mengatakan, saya ingin melanjutkan legasi. Ya kerennya begitu, tapi sebenarnya biasanya, bukan sekedar legasi yang bisa melanjutkan, tapi juga proteksi kan? Mendapatkan proteksi. Nah saya kira, kalau tiga kasus dan tiga penyebab yang bicarakan itu, riset itu menjadi masuk akal. Untuk menjelaskan bahwa kemungkinan daerah yang semakin dinasti secara politis, itu akan tingkat korupsinya akan lebih tinggi. Oke, kalau begitu kita kembali. Dalam konteks yang terjadi hari ini di negara kita, berkaitan dengan putusan MK, ini kan jelas-jelas nih, melanggengkan praktek dinasti Jokowi. kira-kira apa yang bakalan terjadi, Pak Ujeng? Krancuran apa yang akan terjadi? Saya terus terang tidak tahu ya. Mungkin yang pertama harus kita bilang begini, saya tidak tahu apa yang ada di benaknya Pak Jokowi. Saya harus akui itu. Saya tidak tahu nih. Saya bukan Cenayang, saya tidak tahu ya. Saya tidak bisa tahu apa yang ada di hatinya gitu. Kita kan... Sekarang kan beliau ke Cina? Ya, kalau istilahnya itu, Kita kan hanya bisa melihat yang zahir. Yang batin kan, kadang-kadang kita tidak bisa kejar, kan? Yang namanya begitu. Tapi saya kira, kalau bisa saya gambarkan, kalau bisa saya kira-kira sebenarnya apa yang ada di benaknya Pak Jokowi dengan mempertahankan model begini. Karena pada saat yang sama, ini hanya membangkitkan kemarahan publik pada dia. Karena orang tahu, putusan itu kan menceritakan betapa brengseknya, dan kita kutip ya, brengseknya proses putusan itu diambil. Orang tahu, dan di situ ada Anwar Husman. Ada ipar kan? Ada ponakan Anwar Husman. Ada anak di situ. Nah, saya tidak tahu apa yang sedang dibayangkan Pak Jokowi. Sehingga dia merasa yang beginian ini tidak ada masalah. Tetap dilanjutkan. Yang kedua, dia sedang mempertaruhkan relasi dia dengan Bu Mega, saya kira. Oh, ini menarik. Dia mempertaruhkan... Melupakan jasa Ibu Mega? Ya, kalau itu kan sering dibahasakan sama orang-orang PDIP kan? Untuk mengatakan bahwa ini kacang lupa kulit. Melupakan jasa Ibu Mega atau mengkhianati Ibu Mega? Bisa dua-duanya. Jadi, bisa dianggap pengkhianatan, bisa dianggap kacang lupa kulit, bisa dianggap maling kundang. Ada banyak tuh, yang barangkali istilah yang serupa tapi tak sama, untuk menggambarkan kondisi itu. Nah, itu yang saya nggak tahu. Apa dibenaknya Pak Jokowi sehingga mempertaruhkan itu? Apa yang sebenarnya sedang dicari oleh Pak Jokowi sehingga membiarkan proses yang beginian? Nah, saya kira ini membiarkan. Harusnya dia bisa cawe-cawe. Dalam tanda kutip. Harusnya dia bisa ingatkan, termasuk anaknya nggak usah maju misalnya. Atau dari awal dia bisa ingatkan, nggak usah masuk ke proses yang begitu-begituan. Atau kalau perlu, melalui partai di mana dia menguasai partai-partai yang ada di dalam, dia bisa titipkan untuk mengatakan, ah, nggak usah lah. Nggak usah dipikirkan kalau begitu, kalau perlu cabut lah. PSI, PSI itu kan Partai Solidaritas Indonesia, tapi kan kita bisa terjemahkan dari Partai Solidaritas Jokowi kan? Karena solidarnya ke Jokowi. Apapun kata Jokowi kan diikutin oleh PSI. Paling tidak, katanya Pro Bdeni partai relawan, bukan partai, tapi relawan. Ya, bisa jadi. Bagi saya, paling tidak kan bisa dititipkan pesan ke situ. Jokowi bisa bilang, eh, PSI cabut aja tuh. Anda kan taklit sama saya nih, ngikut sama saya nih. Udah lah, nggak usah persoalkan, cabut aja gitu. Gitu-gitu kan seharusnya bisa dilakukan, tapi tidak dilakukan. Itu yang saya bilang. Saya nggak tahu apa yang sedang dibenaknya Pak Jokowi. Karena antipati publik meninggi, lalu kemudian masa depan pemerintahan dia rusak, Anda bisa bayangkan, ini kan membakar pihak PDIP. Ya kan? Padahal efektivitas pemerintahan Pak Jokowi pasti adalah ketika dia bisa menyimbangkan antar-antar partai. Sekarang ini berarti otomatis dia udah perang nih? Bisa perang gitu. Implikasinya bisa perang ya. Antara Pak Jokowi dengan PDIP ya? PDIP, Bomega, dan di PDIP kan di belakangnya juga ada P3 kan? Karena P3 sudah menjadi bagian dari koalisinya PDIP. Nah, saya kira, terus terang saya nggak bisa membaca apa sebenarnya yang sedang dipertaruhkan. Karena mahal banget harganya. Ketinggian nih, mempertaruhkannya ketinggian. Harganya ketinggian. karena bisa merusak pemerintahan, bisa merusak hubungannya, relasinya dengan orang yang cukup berjasa di dia ya. Sangat berjasa ya. PDIP. Dan bisa merusak juga tanggapan publik. Karena orang melihat secara gamblang betapa kasarnya proses ini kan. Nah, atas dasar itu, ya satu-satunya yang mungkin memang berarti ada yang sedang dikejar oleh Pak Jokowi. dan itu harganya melampaui pertaruhan tadi. Jadi dia mengorbankan hal yang merupakan biasa. Mahal sekali itu tadi kan. Berarti dugaan kita, jangan-jangan yang sedang dicari Pak Jokowi ini lebih mahal daripada itu. Nah, kita nggak tahu apa. Jauh lebih besar ya? Jauh lebih besar. Jangan-jangan jauh lebih mahal gitu. Jauh lebih besar dan jauh lebih penting buat Pak Jokowi untuk mempertahankan itu. Saya nggak tahu apakah itu karena legacy. Ya kan, kalau legacy saya kira nggak juga karena Ganjar kan sudah ngomong akan melanjutkan juga legacy-nya ya. Prabowo juga sudah akan mengatakan melanjutkan legacy. Jadi dia relatif harusnya aman dari presisi legacy. Nah, itu tadi saya kira. Yang harus kita hitung adalah apa sih yang harganya lebih mahal dari tadi yang saya sebutkan. Yang dia sedang kejar. Yang dia sedang kejar. Dan kita tidak tahu itu apa yang dia sedang kejar. Nggak tahu. Pak Ujian nggak bisa memprediksi dari segi keahliannya Pak Ujian sebagai ahli tata negara. Kalau secara ketata negaraan ya pasti membingungkan. Karena sebenarnya ada banyak ruang yang sebenarnya bisa dia pegang ketika dia bisa menguasakan begini. Tata negara itu kan ratkaitannya dengan politik sebenarnya. Kalau kita bicara soal pengaruh politik, Pak Jokowi kan punya tingkat approval yang sangat tinggi. Masih sangat tinggi sampai sekarang ya. Menurut survei. Menurut survei ya. Menurut survei, approval-nya masih sangat tinggi. Yang kedua, dia didukung partai cukup besar. 81 persen. 81-82 persen. Yang relatif oposisi dengan dia kan cuma 18. Nah artinya kalau kita mau bilang jangan-jangan Pak Jokowi sedang cari aman. Saya kira nggak juga sebenarnya. Sudah aman. Harusnya sudah aman dengan perhitungan itu. Kalau yang tadi, bahwa dia khawatir ketika dia turun itu tidak aman. Karena ada hal kebijakan yang dia sudah lakukan. menurut dia, tanda putik, mungkin itu bisa dipermasalahkan secara hukum di kemudian hari ketika dia tidak menkuasai. Itu yang saya bilang tadi. Dalam hitungan dukungan approval publik masih tinggi plus partai-partai cukup dia kuasai, harusnya dia berpikir aman. Atau mungkin sebaliknya, jangan-jangan dia sudah merasa tidak bisa lagi menguasai partai. Sehingga otomatis dia harus membangun sistem pengamanan dini, sistem penganan, sistem proteksi, supaya dia tidak dipersoalkan suatu saat waktu. Tapi ini sangat analisis. Itu dengan asumsi bahwa Jokowi ikut cawe-cawe semua dalam proses ini. Cuma untuk mempercayai bahwa Jokowi tidak tahu dan tidak cawe-cawe itu kan berat. Susah kita membangun logikanya. Itu yang saya bilang tadi. Kalau Jokowi sebenarnya tidak mau cawe-cawe, harusnya dia bisa perintahin saja PSI. lewat atau tidak usah tidak usah di persoalin. Harusnya dia bisa bilang bahwa lepas saja. Ini tidak usah. Bahkan kalau sedari awal dia mau bermain lebih fair dan seperti janji-janjinya di awal yang mengatakan bahwa keluarga tidak akan diikut sertakan dalam proses politik dan lain sebagainya, harusnya dihalangin kan sedari awal keluarga saya ini cuma jual martabat. Betul. Kalau itu konsistensi itu ada harusnya kan dia larang dari awal Gibran, Bobi, maupun Kayesang. Ini didorong semua ya? Ya, kalau kesannya sekarang paling tidak direstuin. Kalau menurut kacamatannya Bang Wucin direstui ya? Paling tidak. Sekurang-kurangnya pasti direstui. Ya kan karena sudah jadi Ketua Partai, sudah jadi Wali Kota, sudah jadi Wali Kota di Medan. Sekurang-kurangnya. Bang Wucin kalau kita lihat sejak dari awal ini kan Jokowi mengakui cawe-cawe-nya ya? Kemudian dia juga mengakui bahwa sudah menerima informasi dan lain sebagainya. Kemarin itu ada sempat pidatonya dari aparat bahwa kau mau kemana aku tahu partai-partai dihadapan relawan waktu itu. Dihadapan relawan ya? Apakah hal-hal yang dilakukan ini tidak termasuk kategorikan sebagai perbuatan yang melanggar yang bisa berujung impeachment? saya di beberapa diskusi saya jelas mengatakan bahwa itu melanggar. Karena jelas Presiden menggunakan aparat negara untuk kepentingannya. Nah, kita tidak tahu nih kan waktu itu Jokowi tidak bocorkan apa jenis informasinya. Kalau misalnya informasinya ada partai yang mau memberontak, saya setuju. Benar, Presiden benar tuh membocorkan. Atau ada partai yang mau terima suap? Ada partai yang mau terima suap, kita setuju. Atau ada partai yang mau merongrong Pancasila? Setuju. Setuju pasti. Presiden menggunakan kewenangannya secara benar. Dia menggunakan info intelijen untuk menghentikan hal-hal yang memang melanggar. Menghentikan kejahatan? Menghentikan kejahatan. Tapi kalau info intelijen itu hanya dipakai untuk ngintip siapa yang mau diajukan capres, cawapres, wah itu tidak boleh. Karena itu melanggar privasinya partai. Melanggar hak partai. Melanggar dari segi konstitusi? Melanggar dong. Kalau ingat kasus Watergate kan begitu. Ketika Nixon masang alat perekam untuk mematah-matahi partai lawannya dia. Dan itu kan dibawa ke proses impeachment. Dibawa ke proses impeachment. Sebelum kemudian akhirnya dia mengundurkan diri sebelum dibawa ke proses. Karena dia tahu dia nggak bisa lagi bergalil kan? Persis. Nah makanya saya kira satu sisi potensi bahwa itu melanggar konstitusi dan bisa dibawa ke impeach adalah satu hak. Walaupun proses impeachment kita kan proses yang sangat politis ya. Karena kan harus dimulai dari hak menyatakan pendapat DPR baru kemudian hak menyatakan pendapat itu didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi baru Mahkamah Konstitusi putuskan dibawa ke MPR baru MPR memutuskan impeachment atau tidak. Jadi saya kira bahwa potensi melanggarnya ada tapi apakah mungkin dilakukan dengan proses yang tadi saya bilang itu proses HMP lalu kemudian ke MK lalu kemudian ke MPR saya nggak yakin. Tapi kalau menurut kacamatanya Bang Uceng sebagai ahli hukum Tata Negara itu bisa ya karasannya? Harusnya makanya saya bilang tadi harus diperjelas kasusnya harus diperjelas apa sebenarnya informasi yang dimaksudkan oleh Presiden Jogowi kan nggak disebutkan kita nggak Tata kalau misalnya informasinya memang informasi penting yang saya bilang tadi kita nggak boleh impeach Presiden kita nggak boleh dukung misalnya kalau itu informasi mengenai akan terjadinya kejahatan itu harus persis kalau ada pantai tapi kalau cawe-cawe itu nggak boleh itu nggak boleh nggak boleh kan? iya kalau cawe-cawe ini kan dia sendiri bilang saya cawe-cawe nah memang itu kan kayak mengubah pandangan dia dia juga di awal kan karena dia awalnya bilang tidak cawe-cawe lalu kemudian cawe-cawe kan walaupun cawe-cawenya katanya untuk memastikan legasinya itu berjalan itu kan selalu dia sampaikan begitu kan dia luluskan kemarin ya untuk mengatakan legasinya bisa berjalan tapi dalam kasus relawan yang kemarin heboh itu kan itu yang paling harus diperjelas sebenarnya dia meminta informasi dari intelijen itu dalam kasus apa dalam konteks apa kalau memata-matai kandidat calon partai lain itu nggak boleh itu masuk kategori bisa diimpeach ya? iya dong itu kategori pelanggaran besar ya tapi Bang Uce belum bisa simpulkan bahwa apa 100% bisa karena konstruksi impeachment artikel kita yang tidak terlalu jelas kan alasan impeachment kan pelanggaran pidana pelanggaran perbuatan tercelah sama perbuatan administrasi kan tidak memenuhi syarat kalau tidak memenuhi syarat kayaknya tidak perbuatan pidana yang dimaksud juga nggak kayaknya karena perbuatan pidananya itu kan agak spesifik kan bribes nah mungkin paling mungkin itu adalah perbuatan tercelah nah perbuatan tercelah ini juga kan penafsiran terlalu luas pencerahnya nggak luas oke makasih banyak Pak Uceng atas informasi pencerahnya kepada penonton yang menyaksikan Abraham Samad Speak Up mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ya bahwa ternyata MK kita tidak seperti dulu lagi perlu direformasi secara total menurut pandangan ahli hukum kita saya Hendal Arifin Uftar sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih